Halo store owner, konnichiwa Jumpa lagi bersama saya Agung Dan saat ini saya sedang berada di Kanazawa Castle Prefektur Ishikawa Nah pada kesempatan kali ini Kita coba membahas tentang karakter masyarakat Jepang Yang melandasi pekerjaan maupun bisnis mereka Dan ini membuat mereka menjadi negara maju Meskipun seringkali mendapatkan musibah atau bencana alam Yang pertama itu adalah Makoto Makoto artinya keikhlasan Jadi mengawali segala sesuatu pekerjaan atau bisnis kita Itu dengan niat yang benar Dengan keyakinan Kemudian yang kedua itu ada Bushido Bushido ini diampil dari patriotisme atau kesatrian Untuk kita mengenal bangsa samurai Yang memiliki jiwa kesatria Ini kalau dalam pekerjaan bisa diartikan Kegigihan ya, persistence Mencapai, berjuang mencapai impiannya Nah yang ketiga itu adalah Kaizen Kaizen berarti Berkesinambungan atau lebih Sering kalau kita pakai dalam dunia pekerjaan itu Memperbaiki diri Atau menyempurnakan apa yang kurang Itu juga sering dipakai Untuk melakukan controlling atau monitoring pekerjaan Nah yang kelima itu ada Keishan Ini salah satu budayanya Alfamat juga Yaitu inovasi Keishan itu berarti kita tidak diizinkan Kita tidak diizinkan untuk berkata Kepada diri kita sendiri bahwa tidak ada cara lagi Jadi selalu ada cara Inovasi Temukan cara baru Nah yang terakhir Itu ada Ganbate Kudasai Ini yang paling terkenal Yaitu Semangat Melakukan segalanya 100% Jadi lakukan sepenuh hati Pantang menyerah Nah itu Ganbate Kudasai Selamat berjuang Terus lakukan penjualan Terus raih untung Dan kembangkan jaringannya Sampai jumpa lagi Salam pasti untung Alfamain Ganbate Kudasai Dan kembangkan jaringan Dan kembangkan jaringan